Pemirsa ratusan warga desa Sarangburung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi kini mulai mengalami krisis air bersih akibat datangnya musim kemarau pasalnya banyak sumur warga air yang mulai keruh dan tak layak dikonsumsi Warga desa Sarangburung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi saat ini terus mengalami krisis air bersih yang mulai melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Moro Jambi di musim kemarau saat ini banyak sumur warga airnya berkurang bahkan keruh dan bergonding sehingga tidak layak untuk dikonsumsi warga setempat untuk memenuhi keperluan air minum dan memasak warga harus membeli air bersih ke tempat lain guna memenuhi kebutuhan dalam setiap harinya sementara itu untuk mandi dan mencuci warga terpaksa harus pergi ke sungai Batanghari yang debit airnya juga mulai surut dan keruh akibat musim kemarau saat ini warga sangat mengharapkan bantuan suplai air bersih dari pemerintah di desa serangburung kesusahan mencari air bersih enggak susah jadi setiap harinya gimana setiap harinya belilah air bersih untuk minum kalau nyuci kita persek Batanghari setiap hari sumur kita banyak yang kering bu warga sini banyak jadi terpaksa membeli air untuk minum untuk bakun untuk masak kalau mandi dan mencuci terpaksa ibu kemana terpaksa batanghari airnya keruh banyak sumur warga yang kering pak ini kebanyakan sudah kering lah apa permintaan kepada pemerintah pak saya akan memberikan sumur daya air lagi yang bersih untuk misalnya dikonsumsi untuk masak minum setiap tahun kayak gini pak? iya, setiap tahun Nopia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan selamat menikmati